Sejarah Kabupaten Sukabumi Eksistensi Sukabumi sebagai nama wilayah geografi dan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari aktivitas penanaman pohon kopi karena kebutuhan terhadap kopi di pasar Eropa semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan kopi di pasar Eropa tersebut, pada 1696, Gubernur Jenderal Johan Van Hoon melakukan uji coba penanaman biji kopi di kebun-kebun percobaan milik Van Hoon dan Suardekrun di sekitar Batavia dan Cirebon. Kopi hasil uji coba tersebut kemudian dikirim ke Belanda sebagai bahan promosi ke pasaran perdagangan Eropa yang dilakukan langsung oleh wali kota Amsterdam, Nikolai Switsen. Promosi ini menghasilkan sebuah seruan dari Deheren 17 kepada VOC untuk membudidayakan kopi di Pulau Jawa Lubis, 1998 banding 27, terhadap seruan ini. Pada tahun 1707, VOC menetapkan Batavia, Priangan, dan Cirebon untuk melaksanakan penanaman wajib kopi, Harrison, 1954 banding 135. Dalam kaitan ini, daerah Priangan dijadikan sebagai daerah percontohan pembudidayaan kopi untuk Pulau Jawa. Priangan diproyeksikan menjadi daerah penghasil kopi yang mampu memenuhi permintaan pasar yang pada waktu itu mulai berkembang pesat Kartodirjo dan Suryo, 1991 banding 33. Bibit kopi yang telah diuji cobakan di kebun-kebun uji coba, kemudian dibagikan kepada para bupati untuk kemudian dibudidayakan di daerah kekuasaannya masing-masing. Pada 1707, R. Arya Wiratanudatar III, Bupati Cianjur, menerima wilayah yang sekarang bernama Kabupaten Sukabumi sebagai areal yang akan dijadikan sebagai kawasan budidaya tanaman kopi. Untuk melaksanakan budidaya kopi tersebut, R. Arya Wiratanudatar III memperoleh bibit kopi dari kebun-kebun uji coba yang ada di sekitar Batavia. Sementara itu, para bupati di wilayah keresidenan Priangan lainnya mendapatkan bibit kopi dari kebun-kebun uji coba yang ada di daerah Kesultanan Cirebon, Kartodirjo dan Suryo, 1991 banding 34. Dengan demikian, sejak 1707, sistem budidaya kopi secara resmi diterapkan di keresidenan Priangan. Pada awal 1711, Bupati R. Arya Wiratanudatar III berhasil menyerahkan kopi sebanyak 1 pikul atau setara dengan 125 pon sehingga tercatat sebagai penguasa pribumi pertama yang berhasil menyerahkan kopi kepada VOC. Pada tanggal 4 April tahun 1711, hasil kopi dari Cianjur itu dikirim ke Belanda Firman Syah, 2017 banding 24. Pada tahun 1718, Gubernur Jenderal Swardekrun berhasil mengirim kopi ke negerinya sebanyak 800 pikul. Akan tetapi, untuk beberapa waktu ke depan tahun 1711 sampai tahun 1719 penyerahan kopi masih belum memadai. Baru pada 1720 produksi kopi mencapai ambang pintu keberhasilan dan disebutkan bahwa daerah Priangan Barat menjadi daerah penghasil kopi yang paling penting. Pada 1723 dilaporkan bahwa di daerah ini telah terdapat 1.041.000 batang kopi yang berbuah dan 1.041.000 batang kopi muda. Dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1725, daerah ini menghasilkan kopi sebanyak 3.150.000 pon dan beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur, antara lain Gunung Guru, Sukabumi, menjadi pusat budidaya tanaman kopi Kartodirjo dan Suryo, 1991 banding 35. Pada awal abad 19, terjadi perubahan dalam tata kelola perkebunan kopi di wilayah Kabupaten Cianjur, terutama perkebunan-perkebunan yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Sukabumi sekarang. Perubahan itu berkaitan erat dengan pergantian penguasa Pulau Jawa dari pemerintah Hindia-Belanda kepada pemerintah Inggris. Oleh Gubernur Jenderal Lord Minto, Raffles diangkat sebagai letnan gubernur untuk Pulau Jawa. Selama berkuasa di Pulau Jawa tahun 1811 sampai tahun 1816, Raffles mengeluarkan kebijakan menjual wilayah-wilayah tertentu kepada para tuan tanah dengan tujuan untuk menarik uang karena pada masa awal kekuasaannya, pemerintah tidak memiliki uang untuk keperluan operasional pemerintahan. Untuk keperluan itu, Raffles membentuk Komisi Penjualan Tanah-Tanah Negara yang diketuai oleh T. Mekwit Campbell, 19.151 banding 397. Pada 1813, Raffles menjual setengah dari seluruh luas wilayah lima distrik di Kabupaten Cianjur, yaitu Gunung Parang, Cimahi, Cihelang, Pagedangan, dan Pagasahan. Penjualan tanah-tanah tersebut secara formal diumumkan oleh T. Mekwit bersama-sama dengan hasil penjualan tanah di Kabupaten dan keresidenan lainnya melalui surat tertanggal-tanggal 7 Januari 1813, sebagaimana berbunyi The Lieutenant Governor Sold in 1813 The Lands As Follows Sukabumi, we included the districts of Gunweng, Sik, Parang, Cimahi, Cihelang, Pagedangan, N. Pagasahan, Ciputri, Ujongbron, Krawang, Chasem, Pamanukan, Kandang Hauer, Indramojo, West. Campbell, 19.151 banding 397. Surat tanggal 7 Januari 1813 tersebut dengan jelas menyebut nama Sukabumi sebagai nama tanah partikelir yang nantinya menjadi nama bagi wilayah Kabupaten Sukabumi. Di lain pihak, asumsi umum yang berkembang di kalangan masyarakat Sukabumi bahwa nama tersebut baru muncul paling cepat pada tanggal 25 Januari 1815 ketika Andries de Wilde mengirim surat kepada pemerintah kolonial meminta izin menggunakan Sukabumi sebagai nama untuk tanah partikelirnya, Nugraha, 2017, 20-22. Kalaupun surat itu dilayangkan oleh de Wilde, kemungkinan besar nama yang dimaksud untuk penamaan wilayah yang sekarang menjadi kota Sukabumi, bukan untuk Kabupaten Sukabumi. Meskipun tanah-tanah di Sukabumi telah dijual, namun pada kenyataannya sekitar 50 persen masih berada di bawah kekuasaan Letnan Gubernur Rafles. Setengahnya lagi dijual kepada tiga orang tuan tanah, yaitu Nikolaus Engelhard, mantan Gubernur Pantai Utara Jawa Andries de Wilde, pegawai pemerintahan, dan Thomas McQuitt, residen Priangan, seharga 58.000 dolar Spanyol Campbell, 19.151 banding 398.526. Pada awalnya, tiga per enam bagian tanah-tanah tersebut berada di bawah kepemilikan, negara, yang direpresentaskan oleh Rafles sebagai penguasa Pulau Jawa. Sementara itu, Engelhard, De Wilde, dan McQuitt masing-masing menguasai seperenam bagian. Pada 1814, Engelhard menguasai tiga per enam bagian, De Wilde menguasai dua per enam bagian, dan McQuitt menguasai seperenam bagian. Dalam kurun waktu tahun 1814 sampai tahun 1823, lima per enam bagian tanah Sukabumi dikuasai oleh De Wilde, sedangkan seperenam bagian lagi tetap menjadi milik McQuitt Campbell, 1915 banding 650. Dalam perkembangannya, tanah partikelir itu kemudian lebih dikenal sebagai wilayah Frigiland Sukabumi. Pada awal tahun 1820-an, Frigiland Sukabumi memiliki luas sekitar 686 pal persegi atau sekitar 18,37 persen dari luas Kabupaten Cianjur. Tanah seluas itu dibagi menjadi tujuh distrik, yaitu Pagandangan Kidul, Sik, Pangasahen, Pagadongan Kaler, Sik, Cihelang, Cimahi, dan Gunung Parang.